Halo semua, Assalamualaikum Ketemu lagi bersama aku Kali ini kita akan membuat lagi cemilan 2 bahan Nah, disini sudah aku siapkan bahannya Ada tepung bumbu sajiku Dan 3 buah kentang Penasaran bagaimana cara membuatnya? Nonton videonya sampai habis ya Tapi sebelum nonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Aktifkan notifikasinya juga Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Langkah pertama, kentang kita kupas 3 kentang ini setara dengan 250 gram Nah, ini kentangnya sudah saya kupas dan saya cuci Selanjutnya akan aku potong-potong Kita siapkan talenan Lalu langsung saja kita potong-potong Disini aku potong dadu seperti ini Setelah kita potong seperti ini Selanjutnya akan aku masak Nah, ini airnya sudah mendidih Langsung saja kita masukkan kentang Kita masak hingga empuk ya Kurang lebih 15 menit Nah, ini sudah matang Kita angkat Selagi masih panas ya Langsung saja kita haluskan Disini aku haluskan menggunakan garpu Kalau teman-teman mau pakai ulekan juga boleh ya Selamat menikmati Setelah haluskan Setelah halus seperti ini Selanjutnya kita masukkan tepung bumbu Sebanyak 6 sendok makan Lalu kita aduk sampai tercampur rata Setelah rata seperti ini Selanjutnya akan kita bentuk Kita ambil sedikit adonan Lalu kita bulat-bulatkan seperti ini Dan pastikan tekan kita bersih Lalu aku pipihkan lagi Lalu aku pipihkan lagi seperti ini Tapi untuk bentuknya sih bebas ya Lalu aku pipihkan lagi Lalu aku pipihkan lagi Nah, setelah kita bentuk seperti ini Nah, setelah kita bentuk seperti ini Selanjutnya kita goreng Ini minyaknya sudah panas ya Langsung saja kita masukkan Kita goreng sampai kuning kecoklatan Menggunakan api sedan cenderung kecil Jangan lupa dibalik ya Agar matangnya merata Nah, ini sudah matang Kita tiriskan Nah, seperti ini ya Hasilnya Ini rasanya enak banget Dan lembut banget Semoga bermanfaat ya Terima kasih Selamat menikmati